Kita ke informasi lain, sodara momentum hari AIDS sedunia didas kesehatan Singkawang diminta gencar dalam mencegah penularan kasus baru HIV AIDS di Singkawang. Upaya tersebut harus dilakukan agar tidak ditemukan kasus baru pada tahun 2022 mendatang. Kota Singkawang dinilai sangat rawan terjadinya penularan kasus HIV AIDS. Peran pemerintah melalui didas kesehatan Kota Singkawang dalam melakukan pencegahan sangat diperlukan sebagai salah satu upaya memutus mata rantai bertambahnya kasus baru di Singkawang. Momentum hari HIV AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, warga Singkawang meminta didas kesehatan agar rutin dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat mengenai dampak dari penularan HIV AIDS. Dinas kesehatan Singkawang diminta rajin turun ke lapangan dalam memberikan pemahaman HIV AIDS yang bisa terjadi karena melakukan seks bebas. Penggunaan jarum suntik, narkoba secara bergantian, serta sering ganti pasangan dalam hubungan badan karena masih banyak warga yang awam mengenai sumber penyakit tersebut. Pemuda, Arab diperhatikan pergolongan bebas untuk saat ini, Arab terkontrol dan juga apabila ada yang melakukan penyakit seksual memakai alat kontrasepsi. Untuk obat sendiri kemungkinan besar ada yang di rumah sakit. Dari data dinas kesehatan untuk tahun 2021 ini ditemukan 17 kasus baru HIV AIDS di Singkawang. Masyarakat diminta untuk bersama-sama membentengi diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhannya agar dijauhkan dari hal-hal negatif yang mengarah pergaulan seks bebas.